Pertanyaan Pak Mungkas dari saya, Pak, sebelum dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Jika urayan dakwaan tidak terbukti dalam persidangan, Pak, konsekuensinya apa terhadap terdakwa, Pak? Kalau dakwaan tidak terbukti, ya konsekuensinya kalau kita lihat guhab ya bebas. Kalau dakwaan tidak terbukti, ya. Baik, terima kasih dilanjutkan. Yang boleh, Pak Menteri. Baik, terima kasih. Yang boleh. Yang saya penonton, umum. Saudara Alwi ya, kami ingin mendalami lagi pertanyaan rekan kami terkait dengan teori dualistik tadi. Kita ketahui ada asas Genstrap Sonder-Sul maupun asas Non-Vecitrium Nisi Min-Citrea. Apakah asas tiada pidana tanpa kesalahan itu berkorelasi dengan teori dualistik tadi? Bisa dijelaskan, Ali? Iya, melakukan perbuatan pidana itu kan tidak harus dipidana konsekuensinya. Dengan demikian tidak cukup membuktikan perbuatan pidananya. Tapi berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab yang dikaitkan dengan kesalahan. Karena tiada pidana tanpa kesalahan berarti membuktikan kesalahan. Kalau membuktikan kesalahan berarti selain membuktikan perbuatannya, juga harus membuktikan kemampuan bertanggung jawabnya. Terkait dengan penyertaan, pasal 55 ayat 1 ke 1. Terkait dengan penyertaan, penyertaan ya. Di pasal 55 ayat 1. Bagaimana jika dalam fakta persidangan bahwa, sebagaimana kita ketahui itu kan bahwa penyertaan itu kan ada orang yang melakukan, terserta melakukan, yang menggerakkan. Bagaimana di dalam fakta persidangan itu terbukti adanya penganjur di situ. Sedangkan di dalam surat dakwaan tidak ada pasal 55 ayat 1 ke 2. Jadi bagaimana apa konsekuensinya terhadap dakwaan itu. Sedangkan fakta-fakta persidangan itu lebih mengarah ke penganjur. Bisa jelaskan, Ali. Ya, jadi begini. Fungsi surat dakwaan itu kan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Itu pertama. Jadi ketika dilakukan satu proses penuntutan, itu kan disertai dengan surat dakwaan. Jadi pertama itu bisa menjadi dasar. Yang kedua adalah menjadi pembatas ruang lingkup. Karena ada asas bahwa pengadilan itu tidak boleh memutus lebih dari yang diminta. Lebih dari yang diminta itu pembatasannya itu ada di dalam surat dakwaan. Kalau di dalam perkara perdata itu kan memakai gugatan dan seterusnya. Kalau di dalam perkara pidana itu kan surat dakwaan. Jadi surat dakwaan itu membatasi luas ruang lingkup perkara pidana yang diperiksa. Karena itulah maka fokus pembuktiannya adalah pada surat dakwaan. Di luar surat dakwaan menjadi tidak relevan lagi dari situ. Karena itu adalah dakwaannya itu adalah sesuatu yang dituduhkan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa telah melakukan satu perbuatan material tertentu, material perbuatan yang senyatanya dilakukan menurut rumusan surat dakwaannya, disertai dengan pelanggaran hukum pidananya yang dilakukan oleh terdakwa yang sesuai dengan rumusan perbuatan material yang dirumuskan di dalam surat dakwaan tadi. Dengan demikian itu kan pembatasnya, itulah yang harus fokus dibuktikan perbuatan materialnya terdakwa dan kemudian juga pelanggaran hukumnya yang sudah dirumuskan di dalam surat dakwaan. Kalau nanti pembuktiannya ternyata keluar dari itu berarti ya surat dakwaannya tidak terbukti kan gitu. Karena itu tidak bisa terdakwa dihukum di luar apa yang didakwakan. Karena kalau bisa berarti tidak ada gunanya surat dakwaan itu diajarkan sebagai fungsi pembatas ruang lingkup perkara di pengadilan. Itu menurut ahli demikian.